Pemirsa Komisi 1 DPR RI menyesalkan tidak profesionalnya Badan Siber dan Sandi Negara BSSN dan Kementerian Komunikasi dan Informatika karena saling tuduh perihal peretasan Pusat Data Nasional. Menurut BSSN, gedung dan operator dari Pusat Data Nasional dikelola oleh Kominfo, sehingga seharusnya lah Kominfo bertanggung jawab atas manajemen digital Indonesia. Namun Kominfo menyebut operator dari peralatan dioperasikan oleh BSSN, sehingga menjadi kewajiban dari BSSN menjaga digitalisasi tersebut. Pelaku peretasan Pusat Data Nasional meminta uang sebesar 8 juta dolar AS atau sekitar 131 miliar rupiah kepada pemerintah Indonesia. Hal tersebut, ya kita Komisi 1 tentu saya secara pribadi juga sangat menyesalkan itu adalah bentuk ketidakprofesionalan dari pemerintah dalam hal menghadapi serangan-serangan cyber yang ada di Indonesia. Dan kemarin sempat dikonfirmasi, konon katanya peralatan gedung itu disediakan oleh Kominfo. Menurut Kominfo. Dan menurut Kominfo juga, operatornya tenaga yang mengoperasikan peralatan tersebut dari badan cyber dan sandi negara. Itu artinya apa? Artinya terjadi saling tuding, saling lempar tanggung jawab. Itu adalah bentuk kinerja yang menurut saya sangat tidak baik.